Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jadi ini menurut saya berita yang cukup baik. Bahkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis kedua di provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ini menjadi tertinggi di Indonesia. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan menambahkan, prosentase vaksinasi di Jawa Tengah mencapai 69 persen. Angka ini jauh melampaui daerah lain yang baru sekitar 29 persen. Kita juga sekarang biasa penyimpian kecuali 69 persen. Itu tertinggi di Indonesia. Dan rata-rata di Indonesianya 29 persen. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus menyiapkan strategi dalam menangani COVID-19. Jangan lengah, terus patuhi protokol kesehatan 5M. Dan terus patuh, karena COVID adalah musuh. Terima kasih telah menonton!